Intro Halo Pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Donny De Geyser. Pemirsa sejumlah kecelakaan yang terjadi di proyek infrastruktur membuat Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta kementerian terkait segera melakukan evaluasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, umumnya kecelakaan terjadi diduga karena kesalahan manusia alias human error. Tidak hanya menyebubkan kecelakaan atau korban, kecelakaan di proyek infrastruktur juga berdampak pada mundurnya jadwal pengerjaan dari target yang telah ditentukan. Lantas, apakah karena faktor human error saja, atau mungkin juga karena pembangunan dikejar target, sehingga mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Serta seperti apa sanksi terhadap pelaksana proyek. Kita akan membahasnya bersama saya, Donny De Geyser, telah hadir bersama kami di studio Berita 1 News Channel. Stefi Tumilar, yang merupakan ketua satu bidang sertifikasi keahlian Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI, dan juga Nusirwan Suyono, yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat bergabung, Bapak-Bapak sekalian. Pak Nusirwan, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Sehat. Luar biasa, Pak Stefi. Apa kabar? Terima kasih. Full rapat terus, Pak ya? Ya, Pak. Oke. Sebelum saya berdiskusi dengan Bapak-Bapak sekalian, saya juga mengingatkan, Pemirsa, Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami. Anda bisa melayangkan pertanyaan, komentar, atau pendapat Anda melalui media WA atau media sosial Berita 1 TV. Ya, Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi banyaknya kecelakaan pada proyek infrastruktur yang terjadi belakangan ini. WAPRES pun telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur besar itu agar kecelakaan serupa tidak terulang. Di PU, untuk mengevaluasi semua. Yang menarik, kecelakaan itu umumnya terjadi Sabtu Minggu. Menarik gitu. Berarti kemungkinan sejak operator-operator itu mungkin kurang istirahat. Mungkin bergadang satu minggunya. Karena itu operator keren, harus hati-hati. Ini kan kemarin banyak keren sekali, tiga-tiganya karena keren. Berarti operatornya, bisa saja karena begitu banyak pekerjaan infrastruktur, maka yang operasikannya itu belum terlatih dengan pendul. Karena banyak pekerjaan. Jadi, kita, saya bilang tadi untuk memperbaiki sertifikasinya. Kan semua itu operator keren-keren atau operator yang kerja di atas, itu harus ada sertifikatnya. Jadi, saya minta Menteri PU untuk memberikan semua sertifikatnya. Ya, baik pemerintah. Itu tadi keprihatinan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita mulai diskusi kita. Pak Nusirwan, komentar Anda kecelakaan kerja terjadi dalam proyek infrastruktur. Tentu kalau kita mengacu kepada pengertian pemahaman infrastruktur, di dalam konteks tersebut, maka acuannya dengan menggunakan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi di situ ada tiga pihak. Satu, perencanaannya pada tahap awal, kemudian di dalam pelaksanaan, dan selanjutnya adalah di pengawasannya. Tiga-tiganya tersebut, tentu ada aspek human-nya. Jadi, tidak hanya di dalam pelaksanaannya saja, bahkan sudah selesainya pun, tadi ditayangkan ada kejadian di bandara, Sukarno-Hanta. Itu kan sudah jadi, sudah berfungsi. Nah, itu pun juga ada aspek human-nya juga, karena prosesnya dari sejak awal, tentu nanti pihak ahli konstruksi akan menyampaikan di perencanaannya kah, di dalam pelaksanaannya kah, atau di dalam pengawasannya. Ini saling terkait ya, tidak bisa sepotong-sepotongnya? Menurut kami demikian. Tapi kan ini proses ini, atau kejadian ini berlangsung pada saat tengah pengerjaan, Pak. Artinya pada proses perencanaan bisa terjadi? Bisa saja. Itu tentunya nanti akan dievaluasi, akan di audit teknisnya, kesalahan pada titik yang mana. Seperti tadi ditayangkan kejadian di double-double track, itu di dalam proses masa pelaksanaan. Nah, kita selalu akhirnya di ujung mengatakan berkaitan dengan human error. Tadi Mas Doni menyampaikan hal tersebut. Jangan lupa, human error itu pun juga namanya manusia. Itu ada ketentuannya ya. Ada syarat sehingga disebut human error ya? Maksud saya demikian, bahwa kita jarang memperhatikan petugas, petugas atau pekerja konstruksi. Petugas atau pekerja konstruksi ini menurut pendapat kami juga ada pada proses perencanaan, pada proses pelaksanaan, dan ada proses pengawasan. Ini ada pekerjanya. Apa yang diperhatikan, Pak? Maksudnya? Yang diperhatikan di sini? Kesejahteraannya atau apanya nih? Bapak sudah pandai sekali. Cepat sekali. Jadi pengaruh pada konsentrasi kerja begitu ya? Tentu. Ada batasan jam berapa dia bisa bekerja. Ya, itu ketentuan ada. Sopir saja ada batasan waktu dia sampai jam berapa, berapa jam per hari. Demikian pula dikonstruksi. Sangat ada ketentuan itu. Maksud Anda, Pak? Anda melihat bahwa karena ini lagi digenjot infrastruktur, banyak tenaga kerja kita khususnya, yang juga digenjot waktu kerjanya begitu, sehingga kurang istirahat? Tidak selalu demikian. Tapi tentunya masing-masing wilayah profesinya itu memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Saya hanya ingin menekankan bahwa perlu ada perhatian yang khusus di sektor pekerja konstruksi. Baik pekerja konstruksi di sisi perencanaan, pekerja konstruksi di sisi pelaksanaan, maupun di pengawasannya. Ini semua ada orangnya. Nah, apakah sekarang yang merencanakan itu penghargaan profesinya sudah diakui? Betul. Kemudian nanti di dalam pelaksanaannya, ini para pengendali operator ini, kalau yang di atas, di level bukan pekerja langsung, itu mohon izin, mohon berkenan, bukan berarti saya tidak memperhatikan menengah ke atas. Tapi yang bawah ini, kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Tadi Pak, Pak Pres menyampaikan, hari, kadang sering terjadi kejadian itu berlangsung pada Sabtu Minggu. Ya, wajar saja manusiawi. Tentu pada saat itu enak-enaknya orang beristirahat, tapi ini ada satu kelompok yang bekerja. Nah, ini ada tentu, ada perhatian. Mungkin dia harus memperoleh insentif yang lebih dibandingkan yang lain. Hal-hal sepilih, hal-hal sederhana seperti ini sangat berpengaruh terhadap, pada akhirnya, di samping keselamatan, tentu adalah kualitas. Kualitas dari pekerjaan tersebut. Itu tidak bisa ya, nanti akan diklarifikasi oleh Bapak kita ahli. Tidak bisa produk konstruksi itu bisa dilihat langsung pada saat itu, kalau ada apa-apa. Tidak demikian. Tentu membutuhkan waktu. Apa namanya, tentang benar atau tidak. Artinya, setidaknya dari sisi human error, Anda mengkritisi hal-hal yang tadi itu kan. Nah, tapi kan Pak Steffi, kalau kita bicara tentang konstruksi, yang dibangun oleh manusia ini kan, konstruksi yang sudah ada prosedur tetapnya, SOP-nya, bagaimana meramu, meracik bahan baku, aturannya, arsiteknya sudah ada, masih kejadian juga. Letak kesalahan di mana? Oke. Kalau kita melihat berbagai macam bencana yang ada ya, pada struktur bangunan maupun infrastruktur, itu pada umumnya, kalau kita perhatikan, bukan karena satu sebab. Oke. Tapi dia merupakan akumulasi dari berbagai macam sebab. Yang sering kita kliru, itu apa? Kita melihat akhirnya, kita melihat penyebab. Benar itu triggernya saja. Nah, kesalahan itu bisa terjadi mulai dari perencanaan. Oke. Di situ bisa ada human error. Kemudian di dalam pelaksanaan, juga bisa. Bisa terjadi human error juga. Iya. Dan di sini waktu pelaksanaan, itu kan ada pengawas. Dan yang terakhir, yang penting juga adalah maintenance. Ini juga sering kita lupakan. Kadang-kadang, keruntuan itu bisa akibat dari tiga macam ini. Yang berakumulasi, sehingga pada saatnya, kapasitasnya dilampaui, dia rubuh. Nah, ini pertama. Bahwa kita melihatnya, harus secara lebih komprehensif ya. Mulai dari perencanaan sampai dengan maintenance. Yang kedua, apa yang saya alami selama ini, kelihatannya semua, daripada pelaku konstruksi kita, mungkin yang mempunyai sertifikatnya tidak banyak. Yang sudah certified sedikit? Iya. Tapi kalau tidak certified, emang bisa masuk dalam proyek-proyek infrastruktur? Banyak. Bapak, Bapak. Lihat. Loh, kok bisa begitu, Pak? Banyak pekerjaan-pekerjaan. Bukankah itu syarat, Pak? Untuk mengikuti lelang atau tender, misalnya? Sertifikasi? Nah, yaitu generalnya. Oh. Yang eksekusinya kan bukan general-generalnya. Oh. Nah, jadi kalau saya lihat, memang banyak yang, maaf ngomong, mungkin kurang profesional. Setahu saya, Pak Steffi, bahkan sampai urusan lampu ya, titik lampu, masang jaringan, jalur dari tiang listrik ya, di dalam bangunan pun, itu harus certified loh, orang-orangnya loh. Belum tentu, Pak. Yang terjadi di lapangan ini? Belum tentu. Belum tentu? Belum tentu. Artinya bisa dilacak dong, Pak ya? Bisa. Bisa sekali itu, Pak. Bahaya dong, Pak? Oh, iya. Tentu. Saya takut kalau lihat begitu, Pak. Karena apa? Ini kan profesionalisme. Kita harus mempunyai orang-orang yang memang bekerja secara profesional. Iya, dan buktinya sertifikasi. Iya. Salah satu sebetulnya tanpa sertifikasi pun, kalau dia seorang profesional ya, pertama, dia harus tahu tugasnya itu apa dan dia bisa mengerjakan itu atau tidak. Kedua, dia harus tahu batas kemampuannya dia. Iya, sebagai manusia ya. Kalau dia tidak mau, sebagai keahlian yang dia dijalani. Sebagai profesional. Sebagai profesional. Kalau dia kurang tahu, dia tanya pada yang tahu. Tapi yang terjadi di kita. Bukan sok tahu ya? Banyak yang sok tahu di kita juga. Karena ada SOP, Pak. Bagaimana orang... SOP bisa dilanggar kok. Apa yang membuat seseorang yang harusnya profesional melanggar SOP? Tengah waktukah dikejar deadline atau apa? Mungkin salah satu adalah memang dikejar deadline. Tetapi saya rasa itu bukannya penyebabnya. Pemotongan anggaran? Juga mungkin bukan itu penyebabnya. Memang orang ini tidak profesional. Kenapa terlibat dalam pembangunan infrastruktur? Itu bisa terjadi. Memang banyak. Pak, komentar Anda, Pak? Menurut kami bahwa saya berpendapat bahwa kita perlu sudah saatnya. Bahwa kejadian-kejadian yang terakhir-terakhir ini kita lihat itu adalah peringatan bahwa komunitas jasa konstruksi. Saya katakan komunitas jasa konstruksi nasional. Banyak pihak yang termasuk di dalamnya. Itu juga termasuk pemerintah, regulatornya, pemilik pekerjaan, baik juga para kontraktor, para konsultan, dan sebagainya menyadari bahwa kredibilitas ini menjadi taruhan tingkat kepercayaan terhadap profesi tersebut. Jadi, mohon maaf Pak Haki juga jangan bertenang ria bahwa ini beberapa kelemahan. Ini Bapak pun ikut bertanggung jawab terhadap kejadian seperti itu. Semua, Pak. Termasuk pengawasan dari DPR, Pak. Iya. Jadi, saya katakan bahwa pertama bahwa sudah saatnya untuk bertindak keras. Kepada? Terhadap semua ketentuan-ketentuan khususnya di dalam keselamatan ini. K3 ini. Iya. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis atau perhitungan-perhitungan teknis konstruksi, menurut saya itu sudah ada norma-norma dan perhitungan-perhitungan yang sudah baku yang akan diterapkan di dalam pekerjaan tersebut. Tinggal melaksanakannya dan apabila dilanggar itu ditindak. Itu cara-cara satu-satunya. Kalau didiamkan. Iya. Tidak bisa. Masalahnya kan gini, Pak. Tindakan itu kadang setelah kejadian, kan? Nah, kita kan bicara harusnya preventif, kan? Dan salah satu bentuk preventif itu adalah sertifikasi. Nah, bagaimana mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah sutra? Itu ketentuan itu ada. Ketentuan itu ada. Ketentuan itu ada. Implementasinya saja yang ada. Implementasinya saja. Bahwa saya tidak sepakat bahwa itu ada. Ya, kalau tidak tidak memenuhi seperti para operator. Operator crane, misalnya. Operator crane. Saya atau kita-kita yang bisa nyopir tidak boleh, Pak. Memegang operator. Itu khusus. Itu khusus. Atau ngelas listrik. Itu pun juga ada sertifikatnya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bersertifikat dan kasih tetap bekerjaan. Yang salah yang memberi pekerjaan. Itu harus menindak itu. Itu tidak 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 ditolerir. Tapi, Pak Steffi, pengawasan di lapangan siapa, Pak? Sehingga yang berhak mengatakan ini non-sertifikasi. Tidak boleh orang ini mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian ditarik. Itu kan tidak pernah terjadi, Pak. Ketika mau ada inspeksi, semua yang namanya sertifikasi itu disiapkan, gitu kan. Setelah orangnya pulang, gitu kan, kembali lagi yang bodol-bodol tadi. Jadi memang kita di dalam SDM-nya memang kita harus aku, ya. Memang kita kurang. Ya, tetapi walaupun kurang, kita tidak boleh terus mengobrol, kan. Jadi, sertifikasi tetap harus dilaksanakan sesuai. Prosesnya harus dilalui. Dan sayangnya, ini kan sertifikasi bisa dilakukan oleh banyak pihak. Dan tidak semua melakukan dengan benar. Maksudnya, asosiasi profesinya banyak. Asosiasi bisa berapa? Iya, betul. Setuju. Karena saya mengalami ini, karena saya melakukan sertifikasi dari ujung Aceh sampai ke Jayapura. Saya keliling tiap tiga minggu. Sekali saya terbang. Jadi, saya tahu persis bagaimana kondisi mereka. Pak Steffi, Pak Nusir Iwan, setiap ada lelang atau proyek, tender, itu kan sertifikasi harus dilampirkan. Iya, betul. Dan itu tidak boleh dipakai untuk proyek yang lain, gitu kan. Setiap mau ikut proyek lain, harus ada sertifikasi lagi, gitu kan. Oh, enggak. Sertifikasi kan tanda bukti saja. Dia ikut lelang sini, ikut lelang sana, kan bisa saja. Oke. Saya hanya ingin mengkoreksi tadi, Pak Steffi mengatakan, ini apakah karena dipercepat, atau katakanlah di... Kena kejar target. Kejar target. Saya katakan, itu tambahan. Itu tidak relevan. Tidak ada korelasi. Kenapa Anda yakin begitu? Kenapa? Karena masing-masing itu ada ketentuannya. Beliau nanti akan menjelaskan. Beton itu umurnya tidak bisa ditawar. Karena sekolahnya begitu. Jadi ada ada urut-urutan, ada kaedah-kaedah teknik yang itu tetap akan diperlakukan. Jadi, kalau katakanlah kesannya seolah-olah sekarang ini infrastruktur digenjot, tapi itu tidak berarti... Maksudnya tadi, Pak Nusriban, beton umurnya tidak bisa dilawan? Ya, itu sudah 30 hari. Ya, jadi misalnya beton itu kan mengerasakan mempunyai keringnya. Kalau belum kering tidak bisa di... Maksud saya bahwa di dalam proses konstruksi itu kan ada kaedah-kaedah. Ada aturan mainnya. Ada aturan-aturan. Dan itu tidak mungkin oleh mereka-mereka dilanggar. Itu sudah. Saya hampir yakin itu. Tapi yang roboh-roboh ini kan bukan karena melanggar itu, kan? Bukan karena melanggar itu. Maka saya hanya ingin mengklarifikasi tidak ada kaitannya antara seolah-olah percepatan... Dipercepat, yang belum kering total, kemudian... Oh, oke, oke. Saya hanya ingin menegaskan. Iya, iya, iya. Memang ada yang apa, ada ini supaya segera bisa digunakan misal untuk Idul Fitri, gitu. Itu pun juga tidak akan apa namanya proses teknis itu dilompat-lompati. Tapi itu bisa terjadi. Pada beberapa kasus yang seharusnya umurnya 28 hari baru dibuka karena pengen buru-buru sebelum waktunya mereka copot itu rubuh. Itu pernah terjadi. Karena tidak memenuhi kaedah waktu tadi, kan? Artinya yang terjadi belakangan ini bukan karena melanggar waktu natural seperti itu, kan? Justru kalau kita lihat itu yang tadi saya katakan tiga unsur tadi, ya? Iya. Mulai dari perencanaan. Cuma tidak bisa diketahui di unsur yang perencanaan, apa laksanakan? Bisa, bisa lihat, Pak. Bisa. Kita lanjut di segment berikutnya, Bapak-Bapak. Dan pemeriksa, Anda pun bisa memberikan pertanyaan atau komentar melalui channel atau nomor yang tayang di layar ofis Anda saat ini. Kita berdiskusi soal ini yang akan kita lanjutkan sesaat lagi setelah pariwara. Kami segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.